Voice of Indonesia Kutai Timur Di Kalimantan Timur Dan disitu pun ada satu event Plus Pesta Adat dan Budaya Yang bagus banget Dan kita akan lihat dulu Video promosinya dari Pesta Adat dan Budaya Lomplay Pesta Adat dan Budaya Pesta Adat dan Budaya Seperti tulisan dalam videonya Don't miss it Jangan sampai ketinggalan dari Pesta Adat Budaya Lomplay Dan untuk tahu keseruan dan juga Nilai-nilai budaya yang ada disini Kita akan tanya langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Dengan Bapak Nurullah Dan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Bapak Arifani Assalamualaikum Selamat pagi Bapak-Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Pandurullah Pak Arifani Keduanya kayaknya semangat nih ya Mukanya glowing nih Kalau saya lihat Biasanya nih Kalau lagi wawancara keliling Indonesia Narasumber yang mukanya glowing Artinya acaranya juga glowing banget nih Untuk orang-orang Tapi Buat yang belum Buat yang belum pernah dengar Apa itu Lomplay Boleh-boleh diceritakan gak Bapak-Bapak Apa itu Lomplay Pak Kadis mungkin Silahkan Tentang Lomplay Pak Kadis Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan saya Nama saya Nurullah Sepala Dinas Pari Sata Kabupaten Kota Timur Sedikit saya sampaikan bahwa Perayaan Lomplay ini Merupakan Ritual adat Di desa Neheswebing Yaitu Masyarakat Laya Perayaan tersebut Merupakan Perayaan peringatan pengorbanan Putri Long Diang Yung Yang dikorbankan oleh ibunya Bok Diang Yung Untuk menyelamatkan warganya Dari musibah Kelaparan Ya Diceritakan pada saat itu terjadi Kemarau panjang Yang membuat tanaman padi Ladang Ada kue Saat itu tidak ada Tumbuh Sehingga membuat Gagal panen Yang berakibatkan musibah Kebakaran Ya pada saat itu Dian Yung Mendapat wahyu dari Bok Sang pencipta Agar Bok Diang Yung Mereka Putrinya Sematawayangnya Yaitu putri Long Diang Yung Dengan cara Di Persembahkan Atau dibunuh Sebagai korban Persembahan Untuk menyelamatkan warganya Dari Musibah Kelaparan Kelaparan Dengan berat hati Bok Diang Yung Menemuti perintah Ya tersebut Pada saat Long Diang Yung Disini sebagai Persembahan Mengalir Ketanah Dan keanehan Terjadi dari Darah Long Yung Bertumbut Padi Ya Menjadi tumbuhan padi Dan tumbuh Tumbuhan tersebut Bermat Sehingga memiliki Kebutuhan padi Bagi warganya Diang Yung Bersumbang Bagi keturunan Daya Kuhaya Harus Mewajibkan Melaksanakan Ritual Adat Lompai Untuk memperingati Dan mengenang Pengorbanan Atas Anaknya tersebut Karena itu Pasca pangan Wadiladang Masyarakat Adat Kuhaya Selalu melaksanakan Ritual Adat Lompai Yang dilaksanakan Setiap Bulan April Mei Berdasarkan Timbul bulan Kalender Tahun Merupakan Dilemaan Dari Putri Dayong Saya kira itu Deskrisis Disingkat Tentang Dupen Lompai Tapi ini Kalau bisa dibilang Perayaan ini Tidak cuma Satu dua hari Ini kalau saya lihat Dari Instagramnya Kemain Paragraf RI Dan juga Disbar Kutim Ini disebut Tanggal 15 Maret Sampai 24 April Pak Satu bulan Ya Iya Betul Nah ini Kan Selama Satu bulan Ini Boleh Diceritakan Nggak Apa Saja Rangkaian Acaranya Terutama Yang paling Seru Jadi Mulai Dari Tanggal 5 Tanggal 15 Ini Kegiatan Lompai Ada 11 Kegiatan Ritual Dilaksanakan Pada Tanggal Tersebut Mulai Dari Ritual Ngeceegu Ritual Wakpesai Ritual Nakpesai Dukmin Ritual Nakpesai Wetmin Ritual Nak Unding Pangpea Ritual Hendi M6 Ritual Nak Jengea Ritual Mbob Jengea Ritual Ngeldu Ritual Mbos Gia Kemudian Ritual Mbos Epac Apply Jadi Kegiatan Ini Memang Berlangsung Selama April Maret Dan April Selama Satu Bulan Itu Mulai Dari Tanggal 15 Sampai Dengan Tanggal 23 Kegiatan Itu Memang Cukup Panjang Satu Bulan Setiap Hari Setiap Hari Merupakan Kegiatan Ritual Dan Puncak 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 Acaranya Oke Jadi Puncak Puncak Nanti Tanggal 20 April Dan Tadi Ada 11 Ritual Ini Dan Apakah Pengunjung Saat Ada Ritual Itu Bisa Menonton Dari Jarak Dekat Pak Oh Ya Bisa Bisa Ditonton Dari Jarak Dekat Namun Yang Biasanya Yang Secara Umum Itu Kegiatan Di Penutupan Itu Anggah 20 Itu Ada Perang-perangan Di Sungai Kemudian Ada Tari Disebut Dengan Kegiatan Siak Oke Jadi Ini acara Nggak Cuma Di Daerah Tapi Juga Ada Di Sungai Memang Kalau Saya Lihat Di Peta Ini Di Desa Nehas Liah Bing Ini Memang Dipinggir Sungai Ya Pak Betul Ya Iya Dipinggir Sungai Dan itu Sungai Meliuk Dan itu Selain Menjadi Pemandangan Alam Yang Keren Nanti Juga Ada Event Di Sungainya Itu Ya Pak Jadi Tanggal 20 April Jadi Ada Waktu Sekarang Kan Baru Tanggal 3 Ini Wancaranya Tanggal 3 Berarti Masih Bisa Pesan Tiket Buat Tanggal Mungkin 19 Udah Sampai Di Kutai Timur Oh Masih bisa Sekali Oke Kalau Gitu Dari Pak Nurullah Saya Mau ke Pak Rifani Dulu Pak Rifani Tentunya Di acara Ini Kan Gak Cuma Ada Show Gak Cuma Ada Ritualnya Juga Tapi Juga Ada Ekraf Dari Kutai Timur Ada Berapa Banyak Pak UMKM Ataupun Pelaku Ekraf Yang Diundang Ikut Turut Berpartisipasi Dalam Acara Ini Kita Melihat Space Tempat Jadi Makanya Kita Memposisikan Itu Sekitar Ada 22 Tenda UMKM 22 Tenda Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Di Sekitar Lokasi Pun Ada UMKM 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 Yang Nanti Mengisi Ini Nanti Kita Tetap Koordinasi Dengan Panitia Setempat Bagaimana Memposisikan UMKM UMKM Yang Tidak Masuk Di Dalam Penempatan Penempatan Yang Sudah Disiapkan Oleh Panitia Jadi Kita Lebih Mempertahakan Masyarakat Lokal Dulu Di 6 Desa Setempat Karena Kegiatan Ritual Lompel Itu Tidak Hanya Satu Desa Tetapi 6 Desa Yang Terlibat Di Dalamnya Jadi 6 Desa Itu Yang Nanti Mengisi Stansan KM Jadi Kita Pada Sekret Ekonomi Kreatif Apakah Kerajinan Tangan Ukiran Sebenarnya Yang Mempunyasa Memang Hasil Dari Produk Ekonomi Kreatif Baik Baik Ini Dimulai Di Tanggal 15 Nanti 15 Sampai Selesai Acara Jadi Di Tanggal 15 Itu Kita Akan Memulai Pasar Dan Orang KM Disitu Oke Dari 15 Sampai Oke Baik Pak Dan Ini Buat Saya Yang Belum Pernah Ke Kabupaten Kota Timur Kira-kira Apa Pak Jika Saya Datang Kesana Satu Atau Dua Hal Yang Wajib Saya Bawa Pulang Yang Khas Banget Dari Kutai Timur Dan Ada Di Sana Pak Kalau Kutai Timur Jadi Kalau Untuk Lokasi Satunya Adalah Pakaian Adat Pria Topi Pria Itu Ada Namanya Pepa Itu Biasanya Itu Satu Ciri Khas Yang Ada Di Sana Jadi Kalau Orang Weheah Biasanya Menggunakan Itu Mereka Punya Topi Khusus Laki-laki Dan Perempuan Dengan Baju-baju Adat Mereka Juga Itu Salah Satu Yang Mungkin Bisa Dipertimakan Untuk Dijadikan Souvenir Atau Oleh-oleh Dibawa pulang Selain Kerajinan Kerajinan Masyarakat Lokalnya Oke Tepa Ini Khususnya Kutam Tepa Oke Tepa Itu Memang Ada Tingkatan Tingkatannya Tapi Bisa Dipakai Untuk Ya Bisa Dipakai Untuk Umum Baik Ini Oke Ini Saya Juga Lagi Google Tepa Dari Kutai Dan Ini Sebenarnya Keren Juga Kalau Misalkan Ada Bisa Dipakai Buat Sehari-hari Dan Ini Bisa Jadi Fashion Juga Icon Fashion Juga Dari Kutai Timur Biasanya Nanti Mereka Jual Itu Jual Itu Oke Dan Dan Sejauh Ini Ya Baik Panurullah Dan Juga Pak Rifani Sejauh Ini Kalau Dari Masyarakat Yang Mau Nginap Di Sana Pak Akomodasi Pak Apakah Sudah Full Atau Belum Pak Untuk Akomodasi Ini Tamu-tamu Itu Menginap Di Ibu Kota Kecamatannya Pak Di Muara Wahau Dan Kombeng Jadi Sudah Kita Sampaikan Kepada Yang Pemilik Penginapan Hotel Dari sana Untuk Bisa Menyiapkan Tempatnya Kalau Pengalaman Tahun Lalu Seluruh Penginapan Itu Fall Jadi Ada Juga Selain Penginapan Kita Ada Masyarakat Untuk Menyiapkan Homestay Juga Katanya Bisa Menginap Di Rumah Masyarakat Kita Persiapannya Persiapan Persiapan Kita Berkaitan Dengan Akomodasi Baik Jadi Buat Yang Mau Ikut Ke Pesta Adat Lompai Ini Gak Cuma Di Pesta Adatnya Anda Bisa Juga Ke Homestay Ngobrol Langsung Dengan Warga Setempat Dan Siapa Tahu Belajar Budaya Yang Belum Pernah Kita Kenal Sebelumnya Baik Pak Nurullah Dan juga Pak Rifani Pak Satu Pertanyaan Terakhir Apa Bukan Apa Saya Lebih Tepatnya Saya Ingin Minta Satu Kalimat Pamungkas Dari Pak Nurullah Dari Pak Rifani Untuk Pengundang Pedegar Dari Berbagai Tempat Indonesia Untuk Datang Ke Pesta Adat Lompai Silahkan Pak Nurullah Dulu Baik Seluruh Masyarakat Yang Ada Di Kutai Timur Kalimantan Timur Di Seluruh Indonesia Dalam Rangka Festival Adat Budaya Lompai Dimana Festivalnya Sudah Masuk Karisma Ipen Nusantara Di 2024 Ini Kami Berharap Datang Ke Desa Nehasliabing Untuk Menyaksikan Lompai Yang Dilaksanakan Sejak Ber Abad-abad Di Desa tersebut Dan Ini Sangat Unik Sekali Dengan Berbagai Ritual Ada 11 Ritual Yang Dilaksanakan Sejak Tanggal 15 April Sampai Dengan Tanggal 20 April Datang Saksikan Lompai 2024 Yang Masuk Dalam Karisma Ipen Nusantara Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Rifani Silahkan Pak Rifani Boleh di unmute dulu Pak Iya Mohon Pak Baik Silahkan Pak Rifani Oke Buat pendengar Dimanapun Suara Radio Republik Indonesia Yang Anda dengarkan Yuk Sama-sama Kita Ke Kutai Timur Kalimantan Timur Ada Ada Sebuah Event Yang Masuk Secara Nasional Namanya Event Lompai Salah Satu Yang unik Dari Event Ini Adalah Kita Akan Menyaksikan Coret-coretan Di wajah Dengan Arang Kemudian Kita Menari Bersama Dengan Masyarakat Dengan Tarian Topeng-topeng Yang khas Dan itu Mungkin Tidak ada Di tempat Lain Hanya Ada Di Kutai Timur Di Acara Adat Lomplek Yuk Sama-sama Di tanggal 15 Sampai Tanggal 20 April 2024 Yuk Semuanya ya Jangan sampai Ketinggalan Karena ini Nggak cuma bisa Nonton Tapi juga Bisa Ikutan Acaranya Terima kasih Pak Nurullah Dijika Pak Rifani Sudah bergabung Di siaran Perbatasan Semoga acaranya Sukses terus Assalamualaikum Pak Nurullah Dijika Pak Rifani Waalaikumsalam Terima kasih Voice of Indonesia